Menurut keterangan Mesak Takdare, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lermatang, pada saat memasuki musim kemarau, Desa Lermatang mengalami kelangkaan air bersih. Hal ini membuat masyarakat setempat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mengandalkan air bersih dan menimbulkan berbagai sumber penyakit. Salah satunya yang paling rentan ialah diare. Menyikapi kondisi yang terjadi, Kementerian Sosial membangun instalasi pengolahan air bersih yang layak digunakan dengan menetapkan dua titik pembangunan di Desa Lermatang. Penyediaan instalasi ini sebagai bentuk kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanibar pada 26 dan 27 Juni 2024. Kami Desa Lermatang ini sangat membutuhkan air bersih, Pak. Karena memangnya dari tahun ke tahun sangat kesulitan air bersih. Ada kesulitan air itu sehingga masyarakat juga mau untuk mandi saja sangat susah, Pak. Apalagi mau minum. Kalau memang mau dikonsumsi, sampai pergi ambil di hutan sekitar 1-3 km jalan kaki, Pak. Mereka ke sana dengan tenteng itu cerigen-cerigen. Datang dimasak lagi dulu, baru bisa diminum. Kebanyakan di Desa Lermatang sini, itu kita dapat diare, Pak. Mungkin saja berpelang karena air. Akhirnya karena musim kemarau itu susah untuk minum air, mereka juga konsumsi air yang sembarangan. Sehingga banyak, kalau musim panas itu banyak yang kenal diare. Anak-anak yang dewasa, sudah dewasa-dewasa juga itu seringkali kenal diare. Kami sangat berterima kasih. Untuk sementara kalau memang ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini, mungkin pemerintah pusat, kami juga sangat berterima kasih banyak-banyak. Karena selama ini juga kami punya impian-pimpian kalau bisa seperti ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.